Tingginya curah hujan dalam 3 hari terakhir serta adanya air kiriman dari hulu membuat debit air Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami peningkatan. BBBD Bojonegoro telah menetapkan level siaga 2 bencana banjir dan meminta warga untuk waspada. Tinggi permukaan air sungai Bengawan Solo yang melintasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro terus meningkat dalam 3 hari terakhir. Peningkatan debit air ini selain karena curah hujan yang tinggi juga disebabkan dibukai pintu waduk gajah mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Tiang ukur ketinggian air Bengawan Solo di Bojonegoro hingga Sabtu siang telah menyentuh angka 15 meter di atas permukaan laut. Dan berdasarkan hasil pemantauan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui badan penanggulan bencana menetapkan status sungai terpanjang di Pulau Jawa ini telah masuk pada level siaga kuning atau siaga 2 bencana banjir. BBBD setempat pun menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal dan para pengguna jasa perahu penyeberangan di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo. Wilayah Kabupaten Bojonegoro saat ini ada siaga 2 atau siaga kuning dengan antisipasi tetap tren naik. Jadi makanya kita mengharapkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan meningkatkan kesiap-siagaannya. Oke. Kira-kira ada berapa desa yang terdampak nanti? Untuk terdampak apabila ini meluap, tinggi muka airnya tetap menaik, ada 35 desa di 4 kecamatan.